Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari enatrostatik gaya dan medan listrik. Ini sebenarnya sebagai amat ketambahan aja ya, jadi nggak akan begitu detail dijelaskannya. Kita akan baca mengenai dipol listrik. Jadi ada istilah yang disebut dengan dipol listrik. Apa itu? Dipol listrik adalah konfigurasi khusus dua muatan listrik yang punya besar muatan yang sama, tapi tandanya berlawanan. Yaitu seperti di gambar berikut. Kita punya dua muatan, dengan muatan min, ki, dan plus, ki. Jadi besarnya sama, sama-sama ki, tapi beda tanda yang 1 minus, 1 plus. Dan ini terpisah sejauh D. Oke, ini namanya dipol listrik, konfigurasi ini. Dipol listrik sendiri itu dia punya besaran. Suatu besaran yang menyatakan besarnya dipol. Yaitu disebut dengan momen dipol. Di sini lebih khususnya momen dipol listrik. Ini dia rumusnya, P sama dengan ki kali D. Dan ini dia faktor. Ya, momen dipol listrik itu faktor. Ki itu adalah muatan dari si sistem, si pasangannya, dan D itu jaraknya. Oke, faktornya bagaimana nih? Bagaimana saya menentukan arah dari momen dipol? Karena faktor kan punya arah. Nah, ini aturannya adalah arah momen dipol listrik itu dari minus ke plus. Dari muatan negatif ke muatan positif. Jadi kalau di sini, ini berarti gini nanti. Arah dari momen dipolnya. Nah, dari minus ke plus. Begini. Ini yang namanya faktor P. Gitu. Oke, terus faktor D apa? D kan jarak. Kok jadi faktor ya? Ya, jadi D itu adalah faktor buatan yang aranya sama dengan faktor P. Dari minus ke plus. Kayak faktor posisi. Ini titik 0,0-nya. Ini posisi muatannya. Jadi yang ini nih, dari sini ke sini. Ini faktor D namanya. Jadi yang penting adalah momen dipol itu arahnya dari minus ke plus. Nah, buat apa sih momen dipol itu dibikin? Jadi sebenarnya di kimia ini digunakan ketika ngebahas molekul. Sebagai contoh adalah ketika kita membahas molekul air atau H2O. Jadi molekul H2O itu kan berarti ada 3 atom ya. Atom H-nya ada 2 atau O-nya ada 1. Kira-kira kayak gini. Dan di pelajaran kimia juga itu kita tahu O lebih negatif daripada H. Hidrogen lebih positif daripada oksigen gitu. Jadi ini sebenarnya bermuatan minus. Lebih bermuatan minus, ini bermuatan plus. Dan ini juga bermuatan plus. Seolah-olah gitu. Dengan demikian, kita bisa menyusun dipol. Ya, ini min plus, min plus. Dan disebaran muatan mereka paling lebih sama. Kita anggap sama-sama key gitu. Jadi kita bisa bikin 2 dipol. Pertama adalah dari O ke H yang di sebelah kiri ini. Jadi gini, ini momen dipolnya. Juga dari O ke H yang di kanan. Begini. Nah, ini molekul mereka cukup simetris. Dan jarak antara O dan H juga baik yang kiri dan yang kanan itu simetris juga. Nanti kita bisa bayangkan resultant P-nya, karena dia itu faktor ya. Itu nanti akan efektif ke bawah. Karena yang proyeksi ke kiri dan ke kanan akan paling menghilangkan. Ya, jadi nanti molekul H2O bisa dianggap sebagai dipolistrik. Itulah mengapa di kimia ada yang namanya gaya dipol antar molekul. Nah, itu dipol itu dapat dari sini. Jadi maksudnya. Selain itu, momen dipol juga menghasilkan mineral listrik. Karena dia kan basicnya memuatan ya. Yang menghasilkan mineral listrik, kita bisa hitung, tapi sebenarnya ribet. Cukup ribet menghitung mineral listrik oleh si dipol. Jadi, ada rumus gampang ya. Tapi hanya untuk kondisi tertentu. Yaitu pada jarak yang sangat jauh. Dan disungguh dipol. Cernya ada dua. Ini, jadi rumusnya tidak bisa sembarangan digunakan. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi, misalnya kita punya dipol ya. Dia representasikan sebagai tanah ini. Faktor P. Carilah mineral listrik akibat dipol ini pada titik hitam kanan ini. Pada jarak R dari si dipol. Itu ada rumusnya. Dan rumusnya yang gini. E sama dengan P2P X10 R pangkat 3. Dan rumus ini hanya boleh dipakai kalau R-nya jauh banget. Jauh banget ya. Dan terletak di satu sumbu dengan si faktor dipolnya. Jadi, kalau ditanya berapa median listrik di titik ini. Gak bisa pakai rumus ini. Harus pakai rumus asli. Dan itu gak kita bahas. Oke, satu lagi. Kita bahas perilaku dipol di dalam median listrik. Sebelumnya kita pernah belajar kalau muatan ditaruh di median listrik maka dia dapat pegaya F sama dengan Ki kali E. Kayak gini ya. Jadi nanti muatannya akan bergerak. Entah searah medan atau berlawanan medan tergantung muatannya. Plus atau minus. Nah, kalau dipol dalam median listrik itu dia tidak bergerak translasi. Tapi dia akan berotasi seperti ini. misalnya kita punya dan listrik E ke arah kanan lalu kita taruh dipol listrik di ruangan ini. Jadi dipol listrik ini akan terpengaruh medan listrik dan dia akan muter berotasi tidak pindah tempat berotasi di semuanya dan arahnya kemana? Arahnya adalah sehingga P dan E satu arah. Gitu Tadi jadi kalau tepat jadi kalau posisi awal dipol di sini maka nanti dia akan muter begini karena jam jam Kalau posisi awalnya seperti ini dia akan muter seperti ini Begitu pula kalau misalnya begini ini begini atau begini dia pokoknya akan muter sampai searah dengan medan listrik Nah, jadi muter kan ya dan kita tahu kalau ada objek berputar itu ada torsinya jadi kita kalau dipol plus medan listrik kita gak gitu gak ya kita hitunya torsi torsi pada dipol listrik itu tau sama dengan P momen dipol dikali E dikali sin teta teta itu apa? ini teta itu adalah sudut antara dipol dan si medan listriknya sudut yang ini ini teta yang ini ya ini teta selain itu sebenarnya dipol juga kalau di dalam listrik dia punya energi ada energi potensial energi potensial dipol tapi energi kita nanti energi listrik kita akan bahas di video-video yang berikutnya ini sebagai gambaran awal aja kalau dipol listrik itu energinya seperti ini minus P e cost teta seperti itu jadi memang dipol listrik itu beda ya sepatnya daripada muatan listrik biasa oke sekian untuk pembahasan materi kali ini semoga ini yang memberi kawasan lebih mengenai dipol listrik jangan lupa like and subscribe supaya video ini bisa semakin bermanfaat dan berguna bagi kalian semua sampai jumpa di topik yang berikutnya terima kasih selamat menikmati